Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Buat bolu kukus gula merah yuk Ini buatnya mudah banget Bahannya simple dan rasanya enak Nah untuk cara membuat Ikutin terus videonya hingga akhir Sebelumnya Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari aku Terima kasih Langsung aja ke cara membuat Pertama Siapkan kelapa parut secukupnya Lalu tambahkan dengan sedikit garam Dan diaduk rata Nah disini akan aku jadikan Topping ya Kalau misal tidak suka boleh di skip Lalu tambahkan daun pandan Untuk wanginya Dan ini akan dikukus selama kurang lebih 5 menit Tujuan dikukus disini Agar kelapa parutnya ini Tidak mudah basi Jadi bisa bertahan lama ya Selanjutnya Selanjutnya Panaskan air Sebanyak 200 ml Setelah airnya panas Kita tambahkan gula jawa Atau gula merah Disini aku pakai Sebanyak 200 gram ya Nah ini aku tambahkan Nah ini aku tambahkan Boleh diaduk Dan kita tunggu hingga gulanya larut Lalu boleh tambahkan daun pandan Kemudian garam 1,4 sendok teh Dan perasa vanila Atau vanili bubuk 1,4 sendok teh Lalu ini diaduk Hingga tercampur rata Dan kita biarkan Hingga mendidih Setelah mendidih Boleh dimatikan api kompornya Boleh diaduk sebentar Untuk mengurangi uap panas Nah ini kita sisihkan dulu Dan tunggu hingga dingin ya Selanjutnya Siapkan 1 buah wadah Lalu pecahkan 2 butir kuning telur Dan tambahkan gula Sebanyak 50 gram Kemudian baking powder Double acting 1,4 sendok teh Soda kue 1,4 sendok teh Lalu ini dimixer Hingga semua bahan tercampur rata Dan disini aku menggunakan Speed sedang ya Terus dimixer Hingga berubah warna Sedikit lebih pucat Setelah berubah warna Seperti ini Boleh dimatikan mixernya Dan kita tuang Larutan gula merah Yang telah kita dinginkan tadi Nah ini Akan kita tuang ke dalam adonan Secara bertahap Agar tidak berantakan Nah ini kita tuang Perlahan aja ya Dan disini Menggunakan speed Paling rendah Terus kita tuang Hingga Larutan gula merahnya Habis Nah ini udah dituang semuanya Kemudian kita mixer Selama kurang lebih 1 menit Hingga gulanya Larut sempurna Setelah kurang lebih 1 menit Matikan mixernya Lalu siapkan 1 buah saringan Dan disini Telah ada Tepung terigu protein sedang Aku pakai merek Segitiga biru Sebanyak 250 gram Atau setara dengan 25 sendok makan cembung Nah ini kita tuang Setengah bagiannya dulu Dan jangan lupa diayak Agar tidak ada bahan yang bergerindil Lalu ini akan kita campurkan lagi Menggunakan mixer Dan ini menggunakan speed paling rendah ya Perlahan aja Agar tepungnya tidak bertebaran Setelah tercampur rata Kita masukkan tepung terigu yang tersisa Dan ini juga diayak Agar tidak ada bahan yang bergerindil Karena disini aku menggunakan Wadah yang terlalu kecil Jadi aku menggunakan spatula aja Untuk mencampurkannya ya Kalau misal menggunakan wadah yang besar Boleh menggunakan mixer Dan yang terakhir Kita tuang minyak Sebanyak 100 ml Dan ini diaduk kembali Hingga semua bahan tercampur rata Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap Agar bowl yang dihasilkan tidak bantet ya Nah seperti ini Sudah aku pastikan Telah tercampur rata Kemudian Ini akan aku pindah Kedalam gelas ukur Untuk mempermudah menuangkannya ya Dan disini Telah aku siapkan Rak kukusan Atau saringan kukusan Dan aku siapkan Kap seperti ini Kap kertas Atau cupcake Dan untuk mokusnya Aku gunakan kap seperti ini Untuk ukuran Aku tulis di description box ya Kemudian Aku tuang adonannya Disini aku tuang hingga penuh Agar nanti ketika mateng Bolunya itu bisa mekar Atau boleh disesuaikan dengan selera ya Nah seperti ini Kita lakukan hal yang sama Hingga semua adonan selesai dituang Nah ini sudah selesai dituang Selanjutnya Akan kita kukus Disini aku menggunakan Kelakat atau pengukus persegi Seperti ini Dan airnya telah aku panaskan sebelumnya ya Lalu kita masukkan adonannya Dan ini akan kita kukus Selama kurang lebih 25 menit Atau hingga mateng Dan jangan lupa Jika kalian menggunakan panci biasa Penutupnya dilapisin serbet ya Agar air tidak menetes ke permukaan gue Setelah kurang lebih 25 menit Buka penutup kelakat Nah ini Bolu kukusnya udah mateng ya Boleh dicek Menggunakan penusuk sate Jika adonannya sudah tidak menempel Tandanya bolunya udah mateng Dan siap untuk diangkat Dan ini telah aku keluarkan dari kelakat Ini kuenya mekar Juga cantik ya Dan boleh kita lepaskan Dari cetakannya Nah ini aku ambil satu Karena masih panas Jadi aku menggunakan Sarung tangan seperti ini Nah ini bentuknya Mereka Cantik Dan juga kelihatan Bolunya ini lembut ya Dan akan aku keluarkan Semuanya dari cup Nah ini dia Bolu kukus gula merahnya Udah selesai Aku mau cobain Aku ambil satu ya Lihat ini bentuknya cantik banget Mereka Ini cocok banget Dijadikan untuk Sajian ketika ada acara Atau untuk cemilan di rumah Ini pokoknya mantep Aku coba ya Aku buka Kertas rotinya Tuh terlihat ini Bolunya lembut banget Dan aku coba belah Tuh tekstur di dalamnya Terlihat ya Ini lembut banget Dan aku cobain Dan ketika aku tekan Menol-menol gitu Tuh Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Ini enak banget Manisnya juga pas Dan juga Biasanya kalau kita makan Bolu kukus itu kan Terasa amis Nah ini Tidak ada terasa amis Enak Gula merahnya juga terasa Dan Kalau misalnya kalian Mau kasih topping Yang telah aku buat Di awal tadi Yakni kelapa parut Boleh ditambahkan Di atasnya Seperti ini ya Kalau ini opsional aja Nah ini udah selesai Dan aku mau ambil Yang telah diberi topping Dan aku cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya makin enak Ditambah topping Kelapa parut Seperti ini Nah jangan lupa Cobain di rumah ya Cukup sekian Untuk video kali ini Terima kasih banyak Yang telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih